Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya posisi ada di Kambing Timur Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan salah satu jajanan Yang namanya Adina Pisang Keju Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Adina Pisang Keju ya Deposinya sebelah sini Pinsannya disini terus ya? Ya, sebelumnya Satu kotak itu isi berapa mas? Tergantung ukuran Tergantung ukuran? Kalau besar-besar kayak gini Ya biasa 8 Bisa 8 Nah, karena kalau mau lebih kan gak muat Kejali misalnya agak kecil Itu bisa 9 Begitu? Ya Tergantung pisang, kayak gini kan pasnya 4 4 atasnya 4 Ya fullnya kotak lah gitu Ini luar biasa Ini apa namanya mas tadi? Palm sugar Palm sugar ya? Palm Palm sugar? Ya palm sugar Ini rasa coklat Rasanya ini pakai apa? Coklat? Coklat Coklat batang Coklat batang ya? Iya Lumanya coklat batang ini ya Iya Yang premium semua ini berarti Iya Semuanya premium Dari perawat Perusahaannya ini ya sudah ya Selamat malam mas Selamat malam mas Tengah mas siapa? Mas Chandra Mas Chandra Mas Chandra ini usahanya apa mas? Ini pisang keju Pisang keju Pisang keju Adina namanya Pisang keju Adina namanya Pisang keju Adina? Iya benar Ini udah lama jualan disini mas? Kalau dari di Belekpapan Iya Ini mulainya tahun 2020 2020? Ini saya franchise dari Samerinda Haa Franchise dari Samerinda Tahun 2020 bulan Maret Bulan Maret ya? Bulan Maret ya? Ya benar Bulan Maret Jadi bulan Maret masih ya? Benar Nah kalau Awalnya dimana jualannya? Awalnya kemarin itu di Maxi Sumberjo Maxi Sumberjo Ya di halamannya Berarti pas pandemi berarti? Benar pas pandemi banget Masa banget ya pas pandeminya Ya pas awal-awal sih memang Penjualannya Meningkat gitu kan awal-awal Tapi pas masa pandemi ya kita tahu ya kan Jadi Penjualan menurun Jadi saya sempat Tutup gitu Tutup ya? Nah jadi ini baru saya pindah ke sebelah disini Jadi awal pandemi itu Bikin Terpaksa tutup dulu ya? Akhirnya sekarang alhamdulillah bisa buka lagi Benar Kenapa sih Pilih pisang keju? Nah Kenapa saya pilih pisang keju Saya franchise Awalnya saya kan Orang Samarinda Orang Samarinda? Benar Orang Samarinda Saya kerja aja disini di Balikpapan Nah Setiap saya pulang ke Samarinda Ya Karena saya favoritnya sama pisang keju adi ini Jadi saya pulang tuh beli ini terus Saking saya suka gitu Jadi pulang beli terus gitu kan Karena pisang kejunya yang beda nih Dari yang lain kan Saya rasa kan Jadi ya Karena saya niat Ingin buka usaha Jadi saya franchise Jadi saya franchise sejadinya Wah karena itu Ya benar Ya benar Karena saya suka gitu Berarti itu lama dong Sudah konsumsi pisang adi ini Ya benar Pisang keju ini udah lama memang Udah sering banget Jadi setiap pulang ke Samarinda Ya udah saya beli Oh gitu Benar untuk buka usaha ini ya Ya jadi karena saya sering suka Saya suka ini Karena beda nih kan Dari pisang keju yang lain Jadi adonannya gitu Saya itu crunchy gitu Jadi Crunchy benar Jadi Saya minat deh Jadinya Buka usaha Jadi saya tanya Oh ternyata bisa franchise Ya jadi saya franchise Karena dibalik papan ini belum ada Jadi saya bawa ke balik papan deh Oh gitu Jadi mas pertama ya? Paling pertama Dan itu kan saya lihat penggorengan dua kali ya mas ya? Benar penggorengannya dua kali Sekali? Pertama? Pertama sekali Itu untuk mengembangkan adonannya Jadi kalau sudah ngembang Sudah adonan basahnya udah kering Baru kita pindahkan ke wajan sebelah Oh ya Wajan satunya Itu untuk finishing Untuk finishing ya? Benar Itu untuk masuknya untuk supaya Lebih crunchy lagi itu ya? Ya benar untuk crunchy Berapa menit sih biasanya kalau goreng? Sekitar itu 20-30 menit 30 menit jadi? Ya benar Lumayan lama ya? Iya benar Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Sampai 20-30 menit Oh 20-30 menit ya? Iya benar Satu hari itu Berarti gak habisin tepung ini mas ya? Tepung berarti dari sana? Benar dari Samarinda ownernya Tapi untuk pisangnya Kita sendiri ya? Kita sendiri pisangnya kita sendiri Itu gak ada royalty kalau di Adina? Gak ada royalty Kita hanya awal franchise saja Pancas saja ya? Nah benar Harus itu kita yang kelola selanjutnya Iya sendiri ya? Nah pemasaran gitu Dan rasanya apa aja sih di sini mas? Nah rasanya di sini ada tiga macam Tiga macam Keju spesial Coklat Sama coklat keju Sama coklat keju Sama coklat keju? Ya benar Alasannya kenapa hanya tiga topping? Karena untuk mempertahankan rasa pisang sendiri Nah Karena kalau kita pakai topping yang lain Misalnya topping blueberry atau stroberi Otomatis kan ada rasa stroberi tuh Nah Jadi ya itu tujuannya untuk mempertahankan rasa pisang Itu Untuk mempertahankan rasa pisangnya ya? Pisang keju benar Tapi tetap pakai keju? Tetap pakai keju? Tetap pakai keju Walaupun coklat? Ya itu kan kalau rasa keju Keju aja Sama susu Coklat coklat aja Kalau coklat keju Nah itu baru fix Kombinasi Kombinasinya ya? Nah coklat keju Tiga rasa itu dia Tapi suka duka jualannya apa sih? Aku mau tanya nih Pertama-tama jualan nih Ada kan? Ya benar Dukanya dulu deh Selain itu aku Apa sih? Dukanya Jualannya itu ya pertama sih itu Kadang misalnya Adonannya kita Misalnya di akhir-akhir kan Kita kan gak tahu Nah orang Kadang datang Atau enggak gitu kan Banyak atau enggak gitu Kadang adonannya Sisa Nah Adonannya sisa Kadang itu yang suka dukanya Terus yang kedua Misalnya Hujan Tuh Ya bener hujan Terus otomatis kan gak ada Pembelian Nah Kayak gitu Terus Apa lagi ya? Kadang ya Kadang ya Kadang Ada waktu itu Walaupun apa enggak Kadang udah habis juga gitu Itu aja Mas ini kan Kamu kerja ya? Benar ini sementara kerja Kerja dari pagi berarti Sampai sore ya? Ha Pagi sampai sore ya Sejam 2 lah Jam 2 Terus setelah itu Siapin ini ya? Ya benar Jalan lagi? Jalan lagi Dari jam berapa sih bukanya ini? Kadang jam 3 jam 4 Sudah buka? Nah udah buka Sampai Kalau cepat Sampai jam 10 lah Sampai jam 10 Nah 10 Tutupnya hari apa? Tutupnya Enggak tentu sih ini Biasa hari minggu Biasa hari minggu Biasa hari minggu Spesial ya Oke sebentar ya Sedangkan duduk Tiga belas ribu Tonton mbak ya Langsungnya Pertama kali itu Nah mulai-mulai bulannya Bulannya selanjutnya kan Empat bulan itu kan sudah Meningkat tuh Oh meningkat ya? Iya yang pas awal 2020 kan ya Kan awal ada covid itu Disini 2020 Maret Pertama kali di Kandujosi itu Tempat saya kerja Iya Tempat saya kerja pertama kali Pasien disitu Pasien kedua itu Yang punya roti gembong itu Oh itu Oh itu kena ya? Iya Ada kan? Iya Tapi itu Mas sudah jualan ya? Sudah itu Masih sementara jualan tuh Bulan Maret tuh Itu malah bagus menjualan pasti? Iya Bagus Itu kan belum Kan belum itu Belum? Peruh Oh enggak itu Enggak ada Oh jadi Pandemi itu Malah-malah itu bisa tembus berapa Mas waktu di 80 80 80 80 kotak 80 50 50 sama 80 ya? Perhari Perhari itu awal Awal Di Tabang yang dulu ya? Iya di Maxi Sumberjo itu Nah sekarang kalau disini? Ya ini untuk sementara masih 30 20 ya 30 Kalau saya Kalau lambat bukanya Karena kan saya dinas sore Iya Dinas sore pulang jam 5 Mas ada enggak sih pesan-pesan buat yang laman ya? Di hari ini ya? Iya Itu orang yang baru mulai usaha Bingung nih Kira-kira pesan dari Mas apa sih? Ya kalau pesan dari saya sih Dari usaha pasti ada namanya Jatuh bangun ya? Iya Nah intinya kalau kita jadi Mau usaha Udah ada niat Pasti harus ada niat Ada niat dan Pantang menyerah Walaupun Kadang naik turun Usaha naik turun gitu Itu wajar Dalam hal Usaha gitu Jadi kita jangan pantang menyerah Tetap berusaha Walaupun Apapun yang terjadi gitu Tetap Ya benar Dan Mas Biasanya Antisipasi ya sudah Maksudnya Mulai berpikir untuk Selain dapat penghasilan dari gaji Benar Sumber masukan yang lain Iya benar Luar biasa itu Yang pertama itu bisa Cabang lagi Ya amin amin Mudah Mereka 2, 3, 4 cabang Amin Ini sementara masih Mengenalkan Warga Balikpapan Brandnya dikenalkan dulu ya Rasanya dijaga Benar Itu yang utama Dan untuk rasa Ini sama berarti ya Sama rinda sama ya Sama semua Karena kita dari satu Owner kita pesannya Benar 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 Amin Benar